Sang Ayah Meninggal Dunia? Ivan Gunawan tegaskan tak ingin dikaitkan dengan statusnya yang belum menikah. Ivan Gunawan nampaknya telah ikhlas atas meninggalnya sang ayah mendiang, yaitu Bambang Cahyo Gunawan. Di mata Ivan, ayahnya ialah sosok yang luar biasa. Sementara itu, Ivan Gunawan tak ingin kabar duka sang ayah dikaitkan dengan statusnya yang masih jomblo. Hal itu ia ungkapkan saat di rumah duka di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu 12 Juli 2020 malam. Ia meminta tolong jika kematian papanya jangan disangkutkan dengan perkawinan. Papanya tidak bilang apa-apa dan tidak ada permintaan apa-apa sebelum mengembuskan nafas terakhirnya. Ya, hingga usianya 38 tahun, Ivan Gunawan belum juga menemukan jodohnya. Walau belakangan ini, ia sempat digosipkan dekat dengan Ayu Ting Ting. Sebagai informasi, ayah Ivan Gunawan mendiang Bambang Cahyo Gunawan menghembuskan nafas terakhirnya di usia 69 tahun pada Minggu 12 Juli 2020 di Rumah Sakit Marinir Celandak, Jakarta Selatan. Sebelum dimakamkan, Ivan Gunawan pun terlihat menemani sang ayah yang bermalam dahulu di rumah duka sebelum dimakamkan. Pada unggahan ad Ivan underscore Gunawan di hari Senin 13 Juli 2020, tampak sang desainer sedang menemani jenazah sang ayah. Di rumah duka, Ivan Gunawan tampak duduk di dekat jenazah sambil menunggu waktu dimakamkan. Ia mengatakan jika malam ini menemani papa, lama tidak tidur bareng papa, tulis Ivan dalam caption unggahan tersebut. Unggahan ini pun dibanjiri dengan komentar-komentar duka cita dari rekan artis hingga penggemarnya. Ya, walau begitu, Ivan Gunawan terlihat tegar. Ivan juga menyampaikan bahwa sang ayah sempat pasang ring di jantung. Ia juga membenarkan jika sang ayah mempunyai riwayat penyakit jantung. Ia mengatakan jika sang papa sudah lama memasang ring di jantung, puluhan tahun, namun tetap baik-baik saja. Ivan juga mengatakan selama pandemi, sang ayah hanya di rumah. Kendati demikian, sang ayah yang dicek COVID-19 hasilnya adalah negatif.